Ya, jadi dengan adanya putusan itu, sebenarnya kan kita akhirnya dapat konfirmasi bahwa benar ada beneran kepentingan, itu kita harus garis bawahi. Sehingga memang kalau ada perkara lagi yang masuk, itu sebenarnya mahkamah konstitusi bisa kembali menyedangkan pokok perkaranya itu, 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Jadi memang kalau di MK, final dan mengikat, artinya tidak ada proses banding, bukan putusan 90-nya yang diperiksa lagi oleh MK, tapi pasal 169 huruf Q itu diuji lagi dan tentu saja MK tidak bisa aktif ya, harus pasif menunggu ada permohonan. Nah, ternyata mbak sekarang ada 4 permohonan.